selamat menikmati dan di tengah-tengah bangsa kita sebab seperti yang tertulis di dalam Joshua 24 pasalnya yang ke-15 berkata, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan, bagaimana dengan kalian? siap untuk beribadah? sekalipun online justru ini waktunya kamu adik-adik beserta papi-mami beribadah bersama-sama di dalam rumah kita, amin maka selama beribadah sekali lagi kakak minta tolong terutama sama papi-mami tolong biar adik-adiknya beribadah sungguh-sungguh, jangan sambil dikasih makan jangan sambil tidur-tiduran jangan sambil main game, pegang gadget atau melakukan aktivitas yang lain, kan kita lagi ibadah nah, lakukanlah ibadah ini dengan sungguh-sungguh terutama papi-mami dampingi anak-anaknya nanti kalau pada waktu berdoa tumpang tangan doa sama-sama waduh indahnya luar biasa, amin dan sebelum kakak akhiri kakak mau kutip satu ayat dari masmur 100 ayat kedua bilangnya begini beribadalah kepada Tuhan dengan suka cita dan serak-serak selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati shalom adik-adik shalom papi-mami yuk kita sama-sama berdoa kita bawa ibadah kita hari ini Tuhan Yesus kami datang ke hadiratmu Tuhan kami bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami karena kami tahu engkau lah Allah yang memegang hidup kami Tuhan pagi ini Tuhan kami mau Tuhan beribadah memuliakan engkau walaupun di rumah biarlah roh kudus yang memimpin ibadah ini sehingga kami tahu engkau Allah yang memelihara kehidupan keluarga kami kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang setia kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang besar kami siap memberikan hari ini untuk memuliakan namamu kami siap memuliakanmu meninggikanmu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap ibadah sama-sama bilang amin shalom adik-adik siapa yang percaya kalau di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan boleh sonakan haleluya sekarang aku mau ajak adik-adik buat jalan di tempat kak iya pakai nami juga ya lihat udah jalan di tempat belum kalau udah tangannya sekarang di atas pasukannya Tuhan sama-sama bilang ku menang ku menang ku menang bersama Yesus Tuhan ku menang ku menang di dalam peperangan ku menang ku menang atas segala setan haleluya haleluya ku menang lebih lagi katakan ku menang ku menang bersama Yesus Tuhan ku menang ku menang di dalam peperangan ku menang ku menang atas segala setan haleluya Sekali lagi lebih semangat Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang di dalam peperangan Ku menang, ku menang atas segala setan Haleluya, haleluya, katakan haleluya Haleluya, dia bangkit Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik roh kudus Haleluya, haleluya, dia bangkit Katakan, dia hidup Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik roh kudus Sekali lagi kita bilang haleluya Haleluya, dia hikir Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik roh kudus Adik-adik kita mau lagi dari awal ya Sama-sama tepuk tangannya Katakan Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang di dalam peperangan Ku menang, ku menang atas segala setan Haleluya, haleluya, sekali lagi lebih semang Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang di dalam peperangan Ku menang, ku menang atas segala setan Haleluya, haleluya, katakan haleluya Haleluya, dia hidup Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik roh kudus Terus Simone, kalau udah kita mau bersorak buat Tuhan Iya bener Siap ya Siap Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Ayo ke kanan Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Sekali lagi Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Sama-sama Haleluya Sekali lagi Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Al-haleluya Soraklah, haleluya Sebalah puji Suku Hanya buat siapa Soraklah, hanya bagimu Tuhan Soraklah, haleluya Sebab kau yang layak dibuja Woh, 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 woh Kami mau bersorak Tinggikan namamu Sama-sama Haleluya Segala puji syukur Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuja Kami mah bersorah Tinggikan namamu Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Sekarang tepuk tangan ya kak Kayak gini nih Soraklah Menyegus Soraklah Haleluya Haleluya Tepuk tangannya Soraklah Haleluya Soraklah Haleluya Haleluya Sekarang lonceng buat Tuhan Soraklah Haleluya Soraklah Haleluya Haleluya Soraklah Soraklah Haleluya Soraklah Haleluya 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 Kita mau ketemu sama Tuhan Yesus Yuk Sekarang sama-sama kita mau angkat tangan kita adik-adik Kita mau siapin hati kita Kita mau siapin sikap terbaik Buat ketemu sama Tuhan Yesus Angkat tanganmu Tutup matamu Kita mau sembah Tuhan Kita mau sembah Tuhan kita hari ini Ya Yesus terima kasih Bapak Terima kasih roh kudus Kami mau sembah Tuhan hari ini Yuk sama-sama adik-adik kita mau katakan Sembah dan puji penuhi tatamu Sembah dan puji penuhi tatamu Katakan Sembah dan puji penuhi tatamu Yesus Tuhan adalah Raja Katakan Sembah dan puji penuhi tatamu Sembah dan puji penuhi tatamu Katakan Sembah dan puji penuhi tatamu Yesus Tuhan adalah Raja Lebih sungguh-sungguh lagi katakan Sembah dan puji penuhi tatamu Sembah dan puji penuhi tatamu Yesus Tuhan adalah Raja Lebih sungguh-sungguh katakan Sembah dan puji penuhi tatamu Sembah dan puji penuhi tatamu Sembah dan puji penuhi tatamu Yesus Tuhan adalah Raja Sekali lagi ya Lebih sungguh-sungguh katakan Sembah dan puji penuhi tatamu Sembah dan puji penuhi tatamu Sembah dan puji penuhi tatamu Yesus Tuhan adalah Raja Mari kita sembah dia Mari kita sembah dia Ayo adik-adik Angkat tanganmu Mulai angkat penyembahanmu Tuhanmu Angkat rasa syukurmu ya Haleluya Terus sembah dan puji penuhi tatamu Terus sembah dan puji penuhi tatamu 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 Terus sembah dan puji penuhi tatamu 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 Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise His name forevermore For endless day we will see your praise Oh, Lord, our Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise His name forevermore For endless day we will see your praise Oh, Lord, our God Oh, Lord, our Lord our God Oh, Lord, our Lord our God Angkat doamu, angkat tanganmu Hai keluarga-keluarga di Indonesia Kami minta hujan akhir dan hujan awal Yang engkau berikan secara limpahnya atas negeri ini Kami minta hujan pertobatan dan hujan keselamatan atas Indonesia Kami rindu hujan kesembuhan, Tuhan Bapak kami bawa negeri ini, Tuhan Kami mengasihi bangsa ini Di hadapan tahtamu, Tuhan, kami berdoa Indonesia jadi milik kepunyaanmu Hanya Allah kami yang hidup, yang kami sembah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang layak diagungkan Kami rindu Indonesia, Tuhan Kembali engkau berdaulat atas bangsa ini Kami minta, Tuhan Engkau jagai presiden kami Engkau jagai, Tuhan Setiap keputusan yang dia buat Kami rindu, Tuhan Engkau yang memberikan hikmat Atas presiden kami Dan seluruh jajarannya Kami juga minta, Tuhan, kesembuhan Kesembuhan dan pemulihan atas negeri kami Karena kami tahu engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan Bapak kami rindu, Tuhan Indonesia bertauan Indonesia melihat bahwa engkau lah Allah yang berdaulat Kami bawa doa kami, Tuhan Kerinduan-kerinduan kami Karena kami tahu engkau Allah Yang menjaga Indonesia Damailah Indonesia ku Damailah Indonesia ku Damailah Indonesia ku Dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Urapi setiap kami ya Bapak Ini hati kami Tuhan Kami mau belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Kami mau duduk diam Tuhan Yesus Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Saat ini urapan-Mu turun atas setiap kami Kami percaya Tuhan Ada kuasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Bapak dalam surga Urapi setiap kami ya Terima kasih banyak Tuhan Buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Yang percaya sama-sama katakan Amin Amin Beri kemuliaan buat Tuhan Shalom Bagaimana kabarnya adik-adik Luar biasa kakak yakin dan percaya Kita semua dalam lindungan Tuhan Amin Nah sebelum kakak mau cerita tentang firman Tuhan Kakak mau tanya sebentar ya Kakak punya satu buah nih Kalau kamu memilih buah Untuk diberikan kepada orang yang kamu sayang Atau memberikan hadiah buat orang yang kamu sayang Kira-kira kamu berikannya yang baik Atau yang jelek Ini ada tiga buah jambunya Ada yang bolong-bolong Tapi ada yang mulus nih bagus Kira-kira adik-adik mau pilih yang mana Pasti yang bagus Nah kenapa harus bagus Kalau memberikan sama orang yang kamu sayang Tidak mungkin memberikan yang jelek Nah Tuhan ajarkan gini Kalau buat papa mama kamu kasih yang terbaik Kalau mungkin buat sahabatmu Engkau memberikan yang terbaik Kira-kira Apa yang kamu berikan buat Tuhan Yesus Kamu berikan yang bolong-bolong Atau yang baik Yang baik Yang baik Pasti kita akan memberikan yang baik Aku taruh dulu ya Nah Di perjanjian lama Ada satu orang yang didapatkan oleh Tuhan Dia setia Siapa yang disini mau setia sama Tuhan Yesus Aku mau kak Aku mau ya Kita harus seti setia Sama Tuhan Yesus Nah Pada saat bumi ini mulai penuh dengan manusia Mulai banyak manusia Tuhan melihat Banyak juga kejahatan yang dibuat oleh manusia Kira-kira kalau Tuhan menciptakan kita sebagai orang yang sempurna Orang yang berharga Terus kita buat jahat Kira-kira Sedih enggak ya Tuhan kita Contoh lagi nih Kalau misalnya Papa Mama Terus lihat Kalian itu Udah cakep-cakep Cantik-cantik Tapi nakal Kira-kira mamanya sedih Atau mamanya senang Pasti mamanya sedih Orang Tuhnya pasti sedih Begitu juga dengan Tuhan Yesus Pada saat orang mulai banyak di muka bumi Kejahatan pun semakin Banyak dibuat oleh manusia Tuhan sedih Tuhan sedih adik-adik Tuhan kepingin hidup kita ini segambar dengan Tuhan Nah Di dalam perjanjian lama Ada satu orang yang Tuhan dapatkan dia setia Kira-kira siapa yang tahu ya Namanya siapa Siapa Johannes Bukan Johannes Namanya Nuh Namanya Nuh Nah gini adik-adik Ceritanya Pasti sudah banyak yang tahu nih Ceritanya ya Terus Tuhan bilang begini Karena Nuh itu berkenan di hadapan Tuhan Tuhan bicara sama Nuh Kamu buat bahtera Ya Apa sih Kak bahtera Bahtera itu seperti Perahu Kapal lah Kapal yang besar Bukan perahu Kalau perahu itu kecil Ini kapal yang besar Terus Tuhan bilang Buat yang berpetak-petak ya Ada kamar-kamarnya Tuhan kasih tahu Ukurannya seperti apa Tingginya seperti apa Panjangnya seperti apa Tuhan mau membinasakan Orang-orang yang jahat Kakak yakin dan percaya Setiap kita anak-anak Tuhan Adalah anak-anak yang baik Amin Kita adalah prajurit Prajuritnya tuh Tuhan Tuhan sangat sayang adik-adik Tuhan gak mau membinasakan kita Tuhan gak mau hukum kita Asalkan apa Kita setia sama Tuhan Siapa yang mau setia Angkat tangannya Katakan amin Amin Kita harus setia sama Tuhan Yesus Kita akan melihat Pada saat engkau setia Tuhan pun akan memberikan Keselamatan buat kita Janjinya ya dan amin Atas kehidupan kita Nah adik-adik Nuh Itu orang yang taat Untuk menyembah Tuhan Keluarganya Nuh ada berapa Coba sebutkan Ada Nuh Ada istrinya Tiga orang Anaknya Nama siapa Ada Sam Ham Dan Ya Siapa Yafet Pinter kakaknya tuh Ya pintar Tepuk tangan buat kakaknya ya Yang main keyboard Pinter Ya Sam Ham Dan Yafet Dia juga bersama Ketiga orang Istrinya Jadi kita hitung berapa tadi Sam Ham Dan Yafet Sama siapa lagi Istrinya Tiga lagi Ada enam Tambah lagi Istri Nuh Dan Nuh Hanya delapan orang Yang setia Ya Akhirnya Tuhan pilih Nuh Kamu buat bahtera ya Dah Dia mau taat Secara manusia Bisa gak ya Aku buat bahtera Gede banget Tuhan Gitu Aku cuma berdelapan Aku mau ajak teman-temanku Ah yang lain Kira-kira pada mau atau enggak Sedih Gak ada yang mau Mereka gak mau Dengar-dengaran sama Tuhan Kalau adik-adik Setia sama Tuhan Rajin baca firman Rajin berdoa Engkau akan dilatih Pendengaranmu Untuk setia sama Tuhan Engkau akan bisa Mendengar suara Tuhan Apa yang akan Tuhan Mau dalam kehidupanmu Ya Nah terus gini ya Dede Dia mulai Membangun sebuah bahtera Ya Disuruh Tuhan Membangun bahtera Pada saat Bangun bahtera Ini orang-orang lagi Wah Ngapain ya Dia buat bahtera Dibilang gitu Diketawain Gak ada yang mau bantuin Dianggap orang Kakak gak mau nyebut Gak berani Nah Disangkanya seperti itu Adik-adik Tapi Nuh mau taat sama Tuhan Karena dia tahu Di dalam ketaatannya Tuhan janjikan suatu keselamatan Ya Nah Tiba saatnya Bahteranya itu Udah jadi Gede banget Ih keren banget Kalau Ini ya Adik-adik Kalau musim Adik-adik tinggal di Jakarta Kan ada gedung-gedung tinggi nih Nah Bahtera itu Melebihi dari gedung-gedungnya Lebih tinggi lagi Tiga kali lipat Terus udah gitu Sino ngomong lagi Ayo Diajak temennya Ayo Ayo Masuk yuk Masuk Tuhan mau Membinasakan bumi ini nih Ayo masuk Tetap Gak mau juga Akhirnya Tuhan bilang sama Nuh gini Bawa masuk Semua binatang peliharaan Ada hewan-hewan peliharaan Ada yang Betina Dan ada yang jantan Sepasang-sepasang Disuruh bawa masuk Tuhan Bayangin ya Adik-adik Gajah masuk sebesar itu ya Jadi adik-adik bisa bayangkan Bahtera itu besar Ya Akhirnya Nuh membawa Sepasang-sepasang Untuk masuk ke dalam Bahtera Orang-orang itu Tertawa Karena dia gak mengerti Firman Tuhan Dia gak ngerti Apa yang Tuhan mau Ya Siapa yang hari-hari ini Mau setia sama Tuhan Belajar mengerti Firman Tuhan Dalam kondisi seperti ini Adik-adik Kita ada berapa minggu nih Kita gak bisa pergi ke sekolah Gak bisa pergi ke mal Gak bisa main sama Tuhan Teman Adakah engkau tetap bersyukur Sama Tuhan Dengan kondisi saat ini Yang Tuhan mau Engkau datang sama Tuhan Perbanyak waktumu sama Tuhan Intim sama Tuhan Baca firman Banyak memuji Dan menyembah Tuhan Hari-hari ini Walaupun engkau masih kecil Tuhan akan pakai Engkau lebih lagi Engkau sebagai Prajurit-prajuritnya Tuhan Amin Ya Orang lain gak ngerti Biarin Tapi engkau mau taat Sama Tuhan Pada saat itu Masuk semua Binatang-binatang itu Tiba-tiba tertutup Hujan lebat Turun dengan lebatnya Ada yang bisa bayangkan Di Jakarta Hujan satu hari Bagaimana kondisinya Banjir Ini 40 hari 40 malam Tuhan Turunkan Hujan yang lebat Akhirnya batera itu Naik 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 Yang lainnya Tenggelam Hari-hari ini Kalau engkau tidak setia Pada saat Bencana datang Engkau gak siap Sama Tuhan Kalau engkau Masih disuruh Sama mamanya Contohnya ya Contohnya gini Gabi Baca firman Bentar mah Contoh nih ya Nama Gabi Disini gak ini ya Gak ada ya Ayo Disuruh berdoa Gak mau amah Asiknya main apa Gadget Dari bangun pagi Sampai tidur lagi Pegangnya HP Itu contoh anak yang baik atau tidak Tidak Tadi Tuhan bilang apa Tahun dimensi yang baru Engkau menjadi kepala Bukan ekor Amin Engkau akan Melihat perkara-perkara besar Yang Tuhan janjikan Dalam kehidupanmu Dalam keluargamu Kalau engkau Walaupun masih kecil Tapi engkau setia Sama Tuhan Engkau bisa berdoa Untuk membela keluargamu Membawa keluargamu Mendapatkan kebenangan Dari Tuhan Amin Bayangin 40 hari 40 malam Hujan turun Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tersisa Hanya di dalam Bahtera Yang tersisa Akhirnya Adik-adik bertahun-tahun Bahtera ya Sampai hujan itu turun Dengan lebatnya Tuhan akhirnya Suruh Nuh untuk mengeluarkan Burung merpati Dilihat Apakah sudah ada Tanda-tanda kehidupan Di sana Burung merpatinya keluar Belum mendapatkan apa-apa Akhirnya balik lagi Mungkin hari berikutnya Dites lagi Akhirnya menghasilkan Apa dia bawa tuh Tumbuh-tumbuhan Berarti itu ada apa Sudah ada kehidupan Di bumi ini Airnya sudah Suruh Bahtera itu yang besar Nyangkutnya di mana Di gunung apa Arah Ararat Bayangin Nyangkut di situ Turunnya juga Mungkin bingung Kali kita ya Tapi ajaib Tuhan Penyertaan Tuhan Sesulit apapun Kehidupanmu saat ini Sesulit apapun Kehidupan orang tuamu saat ini Datang sama Tuhan Kalau engkau setia Sama Tuhan Tuhan memberikan janjinya Dia memberikan keselamatan Atas kehidupan Di tengah Badai yang Bergoncang Saat ini Kita masih bisa Mengucap syukur Sama Tuhan Amin Mari adik-adik Kakak mau undang Adik-adik Saat ini Yang mau setia Sama Tuhan Yang mau dipakai Hidupnya Sama Tuhan Yesus Boleh angkat tanganmu Saat ini Tuhan tidak pernah Ingkar janji Dalam kehidupannya Firmannya Ya dan Amin Jangan pernah Takut dan Gentar Karena Tuhan Yang pegang Kehidupanmu Saat ini Kalau engkau takut Panggil Nama Yesus Datang sama Yesus Karena dia Bapamu yang baik Dia tidak pernah Meninggalkan engkau Karena engkau berharga Di mata Tuhan Ambil waktumu Saat ini Sembah dia Saat ini Percaya Bahwa pertolongan Tuhan Ada bersama Kalau mungkin Hari-hari ini Engkau mulai bosan Gak bisa Kemana-mana Mungkin Di depanmu Hanya ada Makanan mie Atau mungkin Hanya Sepiring Nasi putih Belajar Untuk mengucap Syukur Apa yang Tuhan Sudah beri Angkat hati Saat ini Sama Tuhan Katakan Syukur Sama Tuhan Bersyukur Sama Tuhan Adik-adik Pakai Pujian Pakai Suaramu Untuk Memuji Dia Katakan Dia Baik Terima kasih Engkau Baik Haleluya Kami Bersyukur Tuhan Haleluya Engkau Baik Atas Kami Kau berdoa Untuk orang Tuhan Buat keluarga Keluargamu Saat ini Jangan Buang Waktumu Dengan Hal Yang sia-sia Karena Waktu itu Tidak Pernah Bisa Diputar Ulang Ke Belakang Tapi Tuhan Mau melihat Kesetiaan Mu Hari-hari Ini Haleluya Terima kasih Sambad Sambad Puji Yes Angkat Suaramu Sambad Sambad Dan Puji Menuhi Tantamu Sambad Dan Puji Menuhi Tantamu Yesus Tuhan Adalah Raja Sambad Dan Puji Sambad Dan Puji Menuhi Tantamu Sambad Dan Puji Menuhi Tantamu Sambad Dan Puji Menuhi Tantamu Yesus Tuhan Adalah Raja Sambad Dan Puji Sambad Puji Menuhi Tantamu Sambad Dan Puji Menuhi Tantamu Sambad Dan Puji Menuhi Yesus Tuhan Adalah Jawa Sambad Sambad Dan Puji Menuhi Tantamu Sambad Dan Puji Menuhi Tantamu Sambad Dan Puji Menuhi Tantamu Yesus Tuhan Adalah Raja Katakan dengan sungguh-sungguh Yesus Tuhan Yesus Tuhan Adalah Raja Bapak dalam surga kami mengucap syukur Tuhan Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus Ajarkan kami untuk setia Tuhan Yesus Ajar kami untuk taat untuk melakukan firman Tuhan hari-hari ini Tuhan Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Melalui pikiran kami Perkataan kami Tingkah laku kami Tuhan Yesus Kami mau layak dihadapan Tuhan Jadikan kami alatmu ya Tuhan Yesus Kami mau menjadi saksimu Tuhan Yesus Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum kenal Tuhan Kami mau berdoa buat teman-teman mungkin saat ini kondisinya tidak baik Tuhan Yesus Mungkin saat ini ada yang sakit Tuhan Tuhan kami mau berdiri atas mereka Bapak Berikan belas kasihanmu saat ini Tuhan untuk melawat setiap anak-anak Tuhan yang ada Tuhan Yesus Karena kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan Engkau akan memberikan kelegaan bagi setiap kami ya Aba Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih buat hari ini Tuhan Kalau kami mau Sudah mendengarkan firmanmu Dan kami mau berjanji Tuhan Kami akan menjadi pelaku firmanmu Tuhan Yesus Terima kasih Bapak di surga Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Sama-sama katakan Amin Shalom adik-adik Nah sekarang waktunya kita Perkatakan pentakosta ketiga Kamu siap? Siap ya Pentakosta ketiga Artinya pencurahan roh kudus terdasar di jaman now Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia Penuh dengan roh kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa Pentakosta ketiga Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Nah adik-adik jangan lupa ya kita ada di era pentakosta ketiga Sampai jumpa Sampai jumpa